Hai semuanya, masih bersama Mr. Eska. Laut dalam menjadi salah satu tempat paling misterius di muka bumi dan dilengkapi dengan berbagai makhluk aneh. Setiap tahun para peneliti menangkap rekaman luar biasa dari hewan yang tampak asing dan spesies baru yang bersembunyi di kedalaman. Seperti beberapa makhluk aneh di kedalaman dalam video kali ini. Beberapa dari mereka bahkan belum memiliki nama. Apa saya cekak itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Ikan Paus Orange Para ilmuwan laut pernah menemukan ikan paus berwarna orange terang di kedalaman sekitar 2013 meter di lepas pantai Monterey Bay, California. Kewan tersebut merupakan salah satu makhluk laut dalam yang paling misterius dan sulit untuk dipahami. Para ahli mengetahui bahwa hewan ini memiliki siklus hidup yang unik karena dapat berubah bentuk selama hidupnya. Dalam fase hidup paus ini terdapat tiga bentuk yang sangat berbeda. Pertama, ekor pita yaitu larva tanpa sisi dengan ekor dan mulut panjang seperti pita yang hidup di dekat permukaan laut. Saat tumbuh dewasa, jika hewan itu menjadi jantan maka sisi akan tumbuh di seluruh tubuh dengan mulut menyusut dan hidung membengkak keluar. Sementara betinanya akan mengalami perubahan bentuk tubuh mengembang, menyerupai paus balin mini dan berukuran jauh lebih besar daripada jantan. Ketiga, bentuk tersebut terlihat sangat berbeda, sehingga para ilmuwan awalnya mengira mereka adalah tiga spesies yang berbeda. Gurita Kaca Sebuah penelitian laut dalam Samudera Pasifik pernah menemukan hewan gurita yang sangat langka. Penampilan gurita tersebut nyaris transparan seperti kaca. Bahkan saraf-saraf penglihatannya hingga saluran pencernaannya pun terlihat. Expedisi ini tepatnya dilakukan di sekitar Kepulauan Finek Samudera Pasifik atau sekitar 2650 km barat daya Hawaii. Meski belum diteliti secara mendalam, para ahli mengetahui beberapa fakta tentang gurita kaca ini. Mantelnya bisa mencapai panjang 11 cm dan total tubuhnya bisa mencapai panjang 45 cm. Tiga pasang lengan atasnya memiliki panjang yang kurang sama pada masa remaja. Sementara gurita dewasa memiliki lengan 2 hingga 3 kali panjang mantelnya. Pengisap pada gurita kaca berukuran kecil, berjewuhan dan tersusun dalam satu rangkaian. Tidak seperti beberapa spesies gurita lainnya. Mata mereka hampir berbentuk persegi panjang dan makhluk laut dalam itu juga memiliki embryo yang berkembang di dalam telur yang tetap berada di tubuh betina. Sampai mereka siap untuk dilahirkan. Gurita Dumbo Gurita Dumbo atau yang juga umum dikenal dengan sebutan Dumbo Octopus mempunyai nama latin Grimpo Teutus. Hewan ini termasuk ke dalam genus gurita payung pelangis. Dan inilah yang membedakan antara gurita Dumbo dengan gurita jenis lainnya. Penamaan Dumbo berasal dari kemiripannya dengan karakter judul film Disney pada tahun 1941 yang bernama Dumbo. Karena memiliki sirip yang mirip dengan telinga lebar yang memiliki karakter Dumbo serta terlihat menonjol di dekat matanya. Gurita Dumbo merupakan jenis hewan yang berukuran kecil apabila dibandingkan dengan gurita-gurita lainnya. Hewan ini berukuran rata-rata berkisar antara 20 hingga 30 cm. Sedikit lebih besar dari marmut dewasa. Gurita jenis ini memiliki bentuk tubuh yang cenderung lembek, lentik, dan halus yang memungkinkan hewan ini bergerak bebas di tengah tekanan air yang besar serta suhu air yang rendah. Hewan ini umumnya memakan hewan-hewan yang lebih kecil yang berada di dasar laut seperti cacing, kerang, krustasea, dan semacamnya. Karena gurita jenis ini hidup di laut dalam, mereka jarang menjumpai predator dan mangsa karena hewan-hewan jenis selain umumnya tidak hidup di air yang begitu dalam. Ketika satwa laut ini menemukan sesuatu untuk dimakan, ia dapat menelan mangsanya hanya dengan sekali teguh. Spongebob Dunia Nyata Spongebob Squarepants yang biasa disaksikan dalam layar kaca sebagai karakter kartun ternyata ada di dunia nyata. Seorang ilmuwan Christopher Ma mengunggah potret penemuannya tersebut dalam twitternya. Dalam potret tersebut terlihat bahwa ada sponselaut dan bintang laut kecil layaknya Patrick yang bersandingan. Unggahannya ini pun viral karena netizen dapat menyaksikan Spongebob dan Patrick dalam kehidupan nyata. Spongebob ini pun ditemukan di lepas pantai samudera Atlantik. Pada lepas pantai samudera Atlantik di kedalaman 2000 meter, terlihat Spongebob dan bintang laut yang mirip dengan karakter Spongebob dan Patrick. Namun bukan berarti keduanya bersahabat di dunia nyata. Kenyataannya, Spongebob menjadi salah satu mangsa dari bintang laut tersebut. Nah itu tadi guys, beberapa hewan paling aneh yang pernah ditemukan di dasar laut. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!